La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Saudikul wa'adil amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat-sahabatku, para sedulur Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT Semoga diberikan kelimpahan rejeki Semoga diberikan kesehatan Semoga diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT Para sahabat-sahabatku, jika perkenan Dimohon untuk klik subscribe di bawah ini Terima kasih banyak para sahabat-sahabatku Terima kasih banyak para sedulur Telah mensupport perkembangan channel saya Semoga Allah SWT memberikan kebaikan-kebaikan Dan keberkahan kepada para sahabat-sahabatku semua sekalian Amin ya Allah ya robbal alamin Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini Saya mencoba akan membawakan sebuah tema yang menarik Yaitu tentang kisah hikmah dan karomah waliullah Ada seorang waliullah dari daerah Palembang Beliau bernama Kiai Marogan Atau Kimwara Ogan Atau nama aslinya itu adalah Masagus Abdul Hamid Beliau dilahirkan di Palembang pada tahun 1802 Masehi Ayahnya adalah seorang ulama besar yang masih keturunan dari Kesultanan Palembang Ulama besar yang bernama Masagus Mahmud Sedangkan ibunya itu bernama Perawati yang masih keturunan Cina Sejak kecil Kiai Marogan sudah dibimbing tentang berbagai macam ilmu agama Islam Sehingga beliau ini tumbuh dan berkembang menjadi seorang ulama yang Sangat taat memegang teguh risalah agama Islam Kebiasaan dari Kiai Marogan itu selalu berdakwah ke pelosok-pelosok daerah Dengan menggunakan rakit Biasanya beliau itu berdakwah di atas perahu Sambil berdakwah Mesyarkan agama Islam kepada masyarakat dan juga kepada para murid-muridnya Pada suatu hari Kiai Marogan ini sedang berdakwah di atas sebuah perahu Kemudian Kiai Marogan ini berkata kepada para murid-muridnya Wahai para murid-muridku Aku akan memberikan sebuah ijazah atau amalan Sebuah zikir atau wiridan Maka barang siapa yang secara istiqomah menjalankan wiridan atau zikir ini Maka niscaya rizkinya itu akan melimpah ruah Maka niscaya Allah SWT akan memberikan kekayaan dan keberkahan dan kemuliaan kepada orang tersebut Zikirnya itu adalah Jadi dibacakan 100 kali setiap hari Maka niscaya kita semua akan terlepas dan terhindar dari segala macam bentuk kefakiran Ini adalah salah satu rahasia dari Kiai Marogan Karena Kiai Marogan ini adalah terkenal seorang yang sangat kaya raya Beliau ini memiliki usaha berupa usaha kayu Dan usahanya itu sangat melimpah dan sangat menghasilkan Beliau juga memiliki dua buah pabrik Sehingga beliau ini adalah seorang yang kaya raya Dan mampu membiayai untuk pembangunan beberapa masjid Dalam menciarkan agama Islam di daerah Palembang Beliau juga sering bolak-balik ke Tanah Susi Mekah Karena beliau adalah orang yang sangat kaya raya Karena usahanya sangat lancar, luar biasa Rahasia yang beliau sampaikan adalah zikir tadi Yaitu Zikir ini dibaca 100 kali setiap hari Maka nisaya barang siapa yang secara istiqomah menjalankan zikir amalan wiridan ini Maka akan diberikan kelimpahan rezeki Maka akan diberikan kekayaan yang sangat-sangat luar biasa Sebetulnya sumber dari zikiran ini Itu Kiai Marogan mengambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW Yaitu hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib r.a Rasulullah SAW pernah berkata bahwa Barang siapa yang membaca 100 kali La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Maka nisaya orang tersebut itu akan terhindar dari kefakiran Maka nisaya akan diberikan rezeki yang banyak Maka nisaya akan diberikan kekayaan Maka nisaya akan diberikan kelapangan di dalam kubur Maka nisaya mampu mengetuk pintu surga Berdasarkan hadis ini Maka Kiai Marogan itu mendawamkan sebuah zikir Yaitu La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah SAW Dikul wa'dil amin 100 kali setiap hari dibaca Maka nisaya kita semua akan terhindar dari Segala macam bentuk kefakiran Terhindar dari segala macam bentuk kemiskinan Dan kesempitan dalam hidup Nisaya kita semua akan diberikan kekayaan Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Para sahabat-sahabatku semua sekalian Banyak sekali karomah yang dimiliki oleh Kiai Marogan ini Berikut saya rangkum beberapa karomah yang dimiliki oleh Kiai Marogan Karomah yang pertama Mampu memunculkan ikan di dalam buah kelapa Dikisahkan pada suatu hari Kiai Marogan ini sedang berceramah atau bertausiah di sebuah masjid Di dalam ceramahnya beliau berkata bahwa Bumi dan alam semesta ini itu adalah milik Allah SWT Maka jika Allah SWT sudah berkehendak kunfaya kun Maka niscaya apapun pasti akan terjadi Karena sesungguhnya Allah SWT itu mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia Di sela-sela ceramahnya ini kemudian ada salah seorang santrinya atau muridnya ini bertanya Wahai guru kira-kira kekuasaan Allah SWT apakah yang belum kami ketahui Yang belum diketahui oleh manusia Ada pertanyaan yang muncul dari salah seorang muridnya Kemudian Kiai Marogan ini menjawab Sesungguhnya banyak hal-hal yang belum kita ketahui Tetapi Allah SWT itu mengetahui Contohnya itu adalah air Dimanapun ada air niscaya pasti akan ada ikan Ini adalah sebuah hal yang memang aneh Karena jika kita menggali sebuah lubang Lalu lubang itu diisi oleh air Dan dibiarkan sekian lama Maka niscaya di dalam lubang yang ada air tersebut itu muncul ikan Ini adalah sebuah rahasia yang Allah SWT ketahui Tetapi kita sebagai manusia tidak mengetahui Begitu jawaban dari Kiai Marogan ini Mendengar jawaban dari Kiai Marogan Maka seluruh jamaah ini termenung Kemudian memikirkan jawaban yang disampaikan oleh Kiai Marogan tersebut Pada saat itu ada seorang prajurit kolonial pemerintah Belanda Yang ditugaskan untuk menjaga atau mengawasi gerak-gerik dari Kiai Marogan Mendengar ucapan dari Kiai Marogan Maka sontak saja prajurit pemerintah kolonial Hindia Belanda ini segera berkata Wahai Kiai bagaimana jika buah kelapa Buah kelapa kan di dalamnya ada airnya Apakah di dalamnya juga ada ikannya Mungkin pertanyaan ini itu sengaja dilontarkan oleh prajurit dari Belanda tersebut Itu sengaja untuk menyudutkan sang Kiai atau mempermalukan sang Kiai di depan para jamaah Mungkin tujuannya adalah seperti itu Kemudian Kiai Marogan hanya tersenyum dan menjawab Insya Allah jika Allah SWT sudah berkehendak Kun faya kun Maka nisaya di dalam buah kelapa tersebut Itu nisaya bisa muncul ikan Kemudian prajurit pemerintah kolonial Belanda ini semakin penasaran Wahai Kiai Sekarang bisakah engkau menunjukkan bahwa ucapanmu itu adalah benar adanya Maka mari tunjukkan kepada saya Kepada para jamaah yang ada di sini Itu apakah benar di dalam buah pohon kelapa tersebut Itu ada seekor ikan Kemudian pada saat itu Di depan masjid ada sebuah pohon kelapa Maka disuruhlah salah seorang santri atau murid dari Kiai Marogan ini Untuk mengambil buah kelapa tersebut Kemudian dipanjatlah buah kelapa tersebut Kemudian diambil Setelah dipetik buah kelapa tersebut Kemudian Kiai Marogan ini berkata kepada prajurit pemerintah kolonial Belanda ini Wahai Tuhan silahkan engkau belah buah kelapa ini Kemudian dengan segera prajurit Belanda ini Segera mengupas atau membelah buah kelapa tersebut Begitu dibelah Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi Di dalam buah kelapa tersebut Di dalam air buah kelapa tersebut Itu muncullah seekor ikan Subhanallah Ini hal yang sangat luar biasa Hal yang sangat ajaib Melihat keajaiban tersebut Maka prajurit pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut Hanya bisa terpana terpukau Melihat keajaiban tersebut di depan matanya Namun Para santri-santri yang lain Akhirnya memahami maksud dari Kiai Marogan tersebut Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mahasagala galanya Jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkendakun fayakun Maka nisaya tidak ada yang tidak mungkin Bagi pemikiran kita manusia Maka buah kelapa itu tidak mungkin ada ikan di dalamnya Bagaimana ikan itu bisa masuk ke dalam buah kelapa Walaupun di dalam buah kelapa itu ada airnya Tapi kan bagaimana ikan itu bisa masuk Tetapi jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah berkendakun fayakun Maka pasti akan terjadi Kemudian karomah yang kedua Yang dimiliki oleh Kiai Marogan Yaitu beliau bisa berjalan di atas air Jadi dikisahkan pada suatu hari Kiai Marogan bersama tujuh orang santrinya Itu sedang mengadakan safari dakwah Atau mengadakan kunjungan dakwah ke beberapa daerah Mereka harus keluar masuk pedesaan Dengan melintasi sungai-sungai yang ada di daerah tersebut Maka mereka biasa menggunakan perahu Kiai Marogan dan tujuh orang santrinya ini Hendak melintasi sungai Ogan Namun pada saat itu semua perahu itu sudah berangkat Karena mereka mengalami keterlambatan Karena pada saat itu sibuk berdakwah Mesiarkan agama Islam ke daerah pedesaan Sehingga mereka terlambat jadwal perahu Yang akan melintas atau menyeberangi sungai Sehingga pada saat itu sudah tidak ada perahu lagi Yang akan melintasi sungai Ogan Mengetahui bahwa sudah tidak akan ada lagi perahu yang akan melintas Untuk menyeberangi sungai Ogan Maka Kiai Marogan segera berkata kepada murid-muridnya Wahai murid-muridku Lillahi ta'ala kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari kita coba untuk menyeberangi sungai Ogan ini Kemudian Kiai Marogan mengambil selnya Dan sel tersebut itu diletakkan di atas sungai Ogan tersebut Kemudian Kiai Marogan berkata kepada tujuh orang muridnya Wahai murid-muridku Dengan menyebut nama Allah bismillahirrohmanirrohim Kita bulatkan tekad semata-mata yakin Bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan datang untuk kita Maka mari kita bersama-sama menaiki sel tersebut Beberapa muridnya ini dengan perasaan yang sangat yakin Akhirnya mencoba menaiki sel tersebut Kemudian keajaiban pun terjadi Tiba-tiba saja mereka itu bisa berdiri di atas sel yang di atas sungai tersebut Akhirnya Kiai Marogan dan beberapa muridnya segera menaiki sel tersebut Namun ada muridnya yang merasa sangat ragu Beliau ini khawatir karena beliau ini hanya memikirkan akal dan logika Karena ini tidak mungkin Kita bisa berdiri di atas sal sementara sal itu dijadikan seperti perahu Sementara itu bisa melintasi sungai itu hal yang tidak mungkin Maka sang murid yang satu ini merasa khawatir takut tenggelam di tengah sungai Ogan yang begitu dalam Sang murid ini merasa bimbang Kemudian baik muridku kalau begitu kita duluan Akhirnya Kiai Marogan bersama enam orang muridnya Kemudian menyebrangi sungai tersebut dan sampailah di seberang sungai Kemudian Kiai Marogan kembali lagi menggunakan sal tersebut dengan beberapa muridnya Untuk menjemput satu orang muridnya yang ragu-ragu ini Wahai muridku mari kita naik Insya Allah dengan perkenaan Allah SWT Maka kita akan sampai ke seberang sungai tersebut Engkau harus yakin wahai muridku bahwa dengan keyakinan itulah Maka Allah SWT akan memberikan pertolongannya kepada kita Kemudian dengan memberindikan diri Akhirnya sang murid yang ragu-ragu ini akhirnya menaiki sal tersebut Dan keajaiban pun terjadi Akhirnya murid yang tadi ragu-ragu ini bisa berjalan di atas air dengan menggunakan sal itu Namun di tengah-tengah sungai Ogan Karena sungai itu sangat dalam dan deras Sang murid ini kembali merasa khawatir Dan merasa tidak percaya diri Logikanya kembali berjalan Bahwa ini adalah hal yang tidak mungkin Kalau saya itu tiba-tiba saya tenggelam di tengah-tengah sungai Ogan ini Maka saya akan lebih membahayakan Karena keraguan yang terus-menerus berada dalam benak dan pikiran sang murid ini Tiba-tiba saja setelah di tengah-tengah tersebut Itu tiba-tiba saja satu orang murid ini akhirnya terjebur Tidak bisa lagi bisa berjalan di atas sal milik Kiai Marugan ini Kemudian sang murid akhirnya berenang sehingga sampai ketepian Setelah sampai ketepian kemudian Kiai Marugan itu berdawuh atau menasehati sang murid ini Wahai muridku itulah hasil dari keraguan-keraguan hatimu Sesungguhnya orang yang ragu terhadap kebesaran Allah SWT Orang-orang yang hanya mendewakan logika saja Orang-orang yang tidak percaya pertolongan Allah Orang-orang yang kurang yakin dengan Allah SWT Maka nisaya keraguan-keraguan itulah yang akan membuat engkau sengsara Maka wahai muridku oleh sebab itu mulai dari sekarang Sebaiknya janganlah engkau ragu-ragu Engkau harus memiliki keyakinan yang sangat luar biasa Engkau harus yakin kepada Allah SWT Engkau harus meminta dan memohon pertolongan dari Allah SWT Semata-mata karena Allah SWT Lillahi ta'ala Perkuatlah keyakinanmu Maka nisaya hasilnya pun akan sesuai dengan harapan kita Atau sesuai dengan apa yang kita inginkan Subhanallah Para sahabat-sahabatku ini adalah sebuah kisah-kisah yang aneh dan sangat luar biasa Yaitu seorang waliullah dari daerah Palembang yaitu Kiai Marogan Allah SWT berkenan memberikan karomah kepada beliau Sehingga beliau itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib Itu hakikatnya karena perkenan dari Allah SWT Para sahabat-sahabatku hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Itu adalah tentang sebuah amalan atau zikir yang diajarkan oleh Kiai Marogan Agar kita semua itu bisa kaya raya Agar kita semua itu bisa dilapangkan rezekinya Agar kita semua itu bisa sukses usahanya Agar kita semua itu mendapatkan keberkahan Agar kita semua itu mendapatkan kabengharan atau kekayaan yang sangat luar biasa Yang terus menerus Allah SWT berikan kepada kita Kita harus memiliki sebuah wasilah yaitu berupa pekerjaan Tetapi itu saja tidak cukup Karena sesungguhnya seribu orang pekerja keras itu akan bisa dikalahkan oleh satu orang Yang memiliki keberuntungan tingkat tinggi Dan bagaimana cara agar kita memiliki keberuntungan tingkat tinggi Maka caranya itu adalah memohon kepada Allah SWT Caranya itu adalah berzikir Caranya itu adalah bermunajat Caranya itu adalah memohon kepada Allah SWT Agar Allah SWT memberikan keberuntungan atau hoki yang baik Kepada kehidupan kita Salah satu caranya itu adalah dengan istiqomah melakukan zikir Yaitu zikir yang diajarkan oleh Kiai Marogan Zikir itu berbunyi La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sodikul wa'adil amin Artinya itu adalah La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah Al-malikul hakul mubin Raja yang maha benar dan nyata Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Sodikul wa'adil amin Yang jujur dan amanah Jadi itu adalah artinya La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Itu adalah sebuah Adalah sebuah kalimat yang ada di Ka'bah Sampai sekarang itu di Ka'bah itu ada tulisan La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Jadi para sahabat-sahabatku silahkan mendawamkan Mengistikomahkan Lafad zikir ini Bacakan seratus kali setiap hari Maka niscaya Kita akan diberikan kelapangan rezeki Niscaya kita akan diberikan kelimpahan rezeki Namun satu hal yang harus kita ketahui Yang namanya ijazah atau amalan bersikir Itu syarat mutlaknya Itu adalah istikomah Istikomah itu kita harus rutin terus-menerus Mendawamkan zikir tersebut Zikir tersebut itu adalah Didawamkan seratus kali setiap hari Maka setiap hari kita harus mendawamkan Zikir tersebut Jika satu hari kita bersikir Namun hasilnya masih belum baik Belum baik maka kita terus bersikir Terus terus dan terus Kita mencoba istikomah Setiap hari setiap hari setiap hari Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan keajaibannya kepada kita Berupa kelancaran rezeki Berupa keberkahan Berupa kekayaan Berupa kemudahan-kemudahan dalam hidup Berupa ketenangan hati dan jiwa Berupa ketenangan di alam kubur Berupa mengetuk pintu surga Karena hadisnya memang demikian Mungkin demikian saja Ulasan yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Akhirul kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!